Oke, ini hasilnya seperti ini dan bisa untuk disantap dan dipikirkan. Hai guys, jumpa lagi bersama saya, VV Ferrari, masih di negeri Formosa yang super wow, super horror, dan super amazing. Oke, di kesempatan kali ini aku akan bikin vlog baru, bikin sharing baru ya. Jadi aku akan ngajak kalian untuk masak, yaitu masak sesuatu masih seputar tentang balustru ya. Mungkin ada yang belum tau ini namanya apa, aku kasih tau ini namanya balustru. Banyak banget ditemukan di daerah mana aja, di Indonesia juga banyak, di Taiwan mungkin Hongkong, Singapura juga ada seperti ini ya. Oke, daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung aja ke dapur dan eksekusi seperti apa caranya memasak balustru ini. Dan lebih enak lagi, lebih nyambung lagi, balustru ini dikombinasikan dengan bahan-bahan apa saja. Mendingan kita langsung aja ke TKP, oke? Oke, seperti yang kalian lihat sekarang ini, aku udah siapkan balustru yang udah dipotong-potong seperti ini ya. Nah, kalau kalian pengen potong seperti apa, terserah selera anda. Tapi saya lebih suka balustru-nya dipotong-potong seperti ini. Nah, kemudian saya siapkan bahan yang lainnya yaitu kerang. Kerang Taiwan ya, atau namanya eyah kalau disini ya. Mungkin kalian tau namanya hama, hama itu kan kecil dalamnya, tapi kalau eyah itu ini dalamnya agak gede, seperti ini ya. Ini wamis banget loh guys, balunya amis banget, sumpah, amis. Ya beda sama hama yang kecil itu ya. Kemudian bahan selanjutnya adalah, ini apa nih, kemangi atau jus sentah ya. Jadi biar tambah wangi aromanya, ini juga gak amis banget. Masakannya aromanya berwangi, aku tambahkan kemangi ya. Kemudian bahannya, bumbunya cukup pakai jahe saja. Saya gak pakai bahan putih ya, saya pakai jahe untuk menghilangkan amis dari ininya. Dan juga biar masakannya aromanya itu sedap gitu aja ya. Mungkin bahan-bahan yang lainnya seperti minyak goreng, ataupun garam, ataupun yang lainnya itu sudah lasing ya. Tapi bahan-bahan yang lainnya, yaitu pertama tadi bluestru, kemudian kerang Taiwan atau eyah ini, kemudian kemangi dan jahe. Jadi itu aja ya. Oke, sekarang kita langsung aja eksekusi gimana cara memasak bluestru itu tadi ya guys ya. Oke, kita langsung nyalain aja dulu kompornya. Kita nyalain dulu kompornya, udah nyolak ya. Karena kita akan tumis dulu bumbunya guys ya. Kasih goreng secukupnya aja ya. Seperti ini. Sampai jumpa. Perti ini. Perti ini. Perti ini. Perti ini. kita tunggu dulu panas ya kurang lebih ya lima menitan aja lagi siap kita kita tunggu kayaknya udah bisa nih kita masukkan dulu jahenya guys ya sampai berbau halum kering kemudian kita kasih air eh jangan lupa kita masukin aja ini dulu besurnya baru kita campur airnya guys airnya dikit aja jangan banyak-banyak ya soalnya busurnya mengandung banyak air ya jadi kita kasih garam kutuknya aja bos kalau kurang air tambah dikit lagi oke kita tutup kita tutup ya kurang lebih lima menit ya supaya ini agak sedikit empuk ya jadi kalau udah segitu empuk atau setengah mateng baru kita masukkan bahan yang lainnya ya kita tunggu dulu coba kita buka udah empuk apa belum ya Oh udah setengah mateng guys karena mateng ya karena sudah setengah mateng kita boleh masukkan kerangnya ke dalam ya dicampurin biar kerangnya lunak gitu ya masukin kerangnya ini oke tutup lagi diangkan kurang lebih 3 menit guys 3 menit ya karena tadi kan sayur apa busurnya udah setengah mateng ya dan ini kita tinggal tunggu empuknya ini aja apa namanya kerangnya aja nih ya kita tunggu 3 menit ya oke kita lihat dulu oke sudah sedikit dulu nggak apa-apa kita tidak masukkan kemanginya wangi-wangianya guys ya kita tak boleh kemangi karena saya pecinta kemangi guys kalau kalian misalkan nggak suka kemangi nggak apa-apa nggak usah dicampurkan ya kalian kalian boleh memasak sama kerang ini aja nggak apa-apa ini udah enak ya karena saya suka kemangi jadi saya campurkan kemangi biar aromanya lebih smile lebih harum gitu aja smile gitu ya gitu ya Oke kita adukkan tuh kemanginya udah sampai enak ya Nah kita tutup dulu sebentar biar kemanginya warnanya hijau ya kita tunggu sebentar ya Oke kita buka nggak perlu waktu lama ya karena kemanginya ini sudah lunak dan bisa kalian lihat sekarang ini warnanya hijau banget ya nih kemanginya hijau segeri banget ya Oke karena masakan ini sudah empuk sudah enak sudah lunak matikan kompor kita boleh angkat ya kita boleh angkat hingga angkat buka seperti saya bilang tadi butru enggak butuh banyak air untuk penasakan karena butuh sendiri jadi sudah mengandung air ya itu jadi seperti ini oke ini hasilnya seperti ini dan bisa untuk disantap dan dinikmati Oke guys ini hasil lagi dari pemasakan saya yaitu tadi masak blustru kerang dan kemangi jadi seperti ini tampilan akhirnya ya jadi jika kalian bingung blustru tuh harus dimasak pakai apa mungkin kalian di rumah itu pasti bingung abu itu masaknya pakai busru aja deh kasih bawang putih kasih jahe udah jadi tapi kalau di Taiwan banyak banget ya kombinasi-kombinasi yang dipakai untuk memasak busru bisa jadi dengan kerang bisa campur dengan telur bisa dicampur dengan apa saja selera sesuai dengan selera kalian bagi kalian yang bingung cara memasak blustru ya boleh ini dipakai dan rasanya cukup enak dan nikmat ya boleh dicoba ya Oke guys itu tadi tutorial aku atau sharing aku tentang cara memasak blustru kerang dan kemangi seperti itu jadi cara masaknya simple banget dan gampang banget ya enggak mungkin karena enggak bisa pasti kalian bisa cara masaknya karena sangat mudah sekali dan gampang sekali ya gitu mungkin kalian di rumah bingung cara memasak busru dengan apa pakai apa bisa dikombinasikan dengan kerang sama kemangi mungkin kalau nggak suka kemangi nggak usah dikasih kemangi pakai kerang aja mungkin dengan telur atau dengan bahan yang lainnya jadi oke oke aja dan sasah aja untuk dicampur dengan apa aja oke jadi seperti ini hasil akhirnya ya guys ya di sini ya oke seperti ini ya oke sekali lagi terima kasih bagi yang udah nonton video aku like comment dan subscribe-nya dari awal sampai akhir terima kasih banyak oke semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pengalaman atau gambaran bagi kalian pengen masak seperti ini silahkan dicoba ya dan seperti biasa mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan aku mohon maka punya tesernya dan tetap aku doakan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan umur panjang jangan lupa selalu syukur jangan lupa selalu tersenyum smile dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian kepada semua orang dengan tersenyum dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya God bless you always sampai ketemu lagi di vlog-vlog dan video terbaru dari VVVRI vlog yang lainnya bye bye sub indo by broth3rmax